Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawar naqampu dari pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan informasi singkat terkait masalah pengadaan seleksi CISN tahun 2024 baik itu untuk PNS ataupun P3K yang pertama kawan-kawan atau bapak ibu informasinya untuk waktu seleksi CPNS sudah dibuka tertangga 19 Agustus 2024 sekarang coba dipantau nanti secara berkala untuk membuat akun pada alamat sscisn.bkin.go.id bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang ingin melamar PNS tahun ini sedangkan untuk P3K biasanya yang diutamakan untuk tenaga honorer yang sudah terdata di BKN tahun 2022 kemarin jadwalnya akan menyusul kemungkinan diperkirakan sekitar bulan Oktober 2024 itu untuk P3K disini terkait masalah pendaptaran atau mengikuti seleksi ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum kawan-kawan atau bapak ibu memutuskan mendeftar baik itu CPNS ataupun P3K disini untuk CPNS siapa saja yang bisa melamar yang pertama tentunya setiap warga NKRI berusia minimal 18 dan maksimal 35 tahun kecuali bagi jabatan tertentu memiliki batas usia berbeda contoh dokter spesialis yang memungkinkan lebih dari 35 tahun pengecualiannya contohnya dokter spesialis tidak pernah dipidana penjara tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi tidak berstatus sebagai CPNS atau PNS dan atau pengajungi TNI atau PORI tidak pernah diberhentikan sebagai PNS atau P3K pengajungi TNI atau PORI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta tidak menjadi anggota atau pengurus faktor politik dan tidak terlibat politik praktis memenuhi kualifikasi kesehatan pendidikan dan kompetensi sesuai jabatan sesuai syarat jabatan yang dilamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan instansi pemerintah jika P3K melamar pada loongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal satu tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari pejabat pembinaan kepegawaian atau PIP instansi tidak berstatus sebagai peserta lolos seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk, pegawai, atau NIP pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN yakni PNS atau P3K pada periudi tahun anggaran yang sama pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periudi seleksi jadi disini kawan-kawan atau bapak ibu yang boleh dilamar cuma satu jenis pengadaan saja silahkan nanti dipilih baik itu PNS ataupun P3K pada periudi tahun anggaran yang sama begitu juga instansinya hanya boleh satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periudi yang sama lalu bagaimana jika pelamar CPNS ternyata melamar lebih dari satu instansi dan atau jenis pengadaan dan atau satu jenis jabatan ternyata menggunakan dua nomor identitas kependudukan atau NIP yang berbeda terlibat melakukan tindakan pelanggaran seleksi disini sanksinya maka dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan pengaturan perundang-undangan jadi sekali lagi kawan-kawan atau Bapak Ibu yang ingin mengikuti seleksi CSN tahun 2024 silahkan dipertimbangkan jika menisahat baik itu PNS ataupun P3K yang mana diikuti semoga saja nanti hasilnya lolos ini saya yang saya sampaikan bersempatan singkat dan cepat kali ini mohon maaf jika ada menyampaikan dan penyelesaian kami terdapat Quran Tarih 8 akhirnya kami sudah mencapai Nobilia Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Terima kasih telah menonton!